Besar selain Allah kecil, dialah Allah yang maha berkasa, yang maha kuat, yang kuat, yang berkasa selain Allah lemah. Dialah Allah raja di atas para raja, yang raja selain Allah lemah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa selama-lamanya. Yang berkuasa selain Allah, kadang berkuasa dan kadang tidak berkuasa. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati, yang ada selain Allah pasti akan tiada, yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Senangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah, bekal abadi, tidak akan pernah musrah dan tidak akan pernah binasa. Dialah Allah yang maha berilmu, yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha tahu, yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha melihat, yang melihat selain Allah, buta terhadap warna-warna yang jauh, buta terhadap warna-warna yang kesembunyi dan warna-warna yang tidak aman. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah, tulis terhadap suara-suara yang jauh, dan suara-suara yang dekat akan mendulikannya. Dialah Allah yang dimana kadar kedekatan hamba dengannya, tidak akan membuat hamba itu setara dengannya. Jauhnya hamba darinya, tidak akan menjadikan dinding penghala antara dirinya dengan hambanya. Dialah Allah yang dimana, walaupun seluruh makhluk berbuat baik, tidak akan menambahkan sedikitpun keadungan di sisinya. Dan walaupun seluruh makhluk berbuat dosa, tidak akan memurangi sedikitpun keadungan di sisinya. Dialah Allah yang memisahkan dan yang mempertemukan. Dialah Allah yang memisahkan Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Dan Dialah Allah yang mempertemukan Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Allah pertemukan Nabi Allah Adam dan Siti Hawa dalam surga. Dan Allah pisahkan Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Nabi Allah Allah turunkan di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa Allah turunkan di jendah Kemudian Allah bertemukan kembali pada harap Dialah Allah Yang memisahkan Nabi Allah Ya'kub Dengan anak Nabi Allah Yusuf A.S Dan dialah Allah juga Yang Menemukan Mempertemukan Nabi Allah Ya'kub Dan Nabi Allah Yusuf A.S Dan dialah Allah Yang satu setengah tahun yang lalu Memisahkan kita Dan Allah juga yang mempertemukan kita Pada malam hari yang mulia ini Saudara-saudara sekalian Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas ni'mat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikum Hadirin sekalian Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah mempertemukan kita Kembali Bisa bertatap buka Di majlis yang penuh dengan kemuliaan ini Di majlis yang penuh dengan keutamaan Yang dimana kita semuanya ketahui Bahwasannya saat ini Republik Indonesia negara yang kita cintai Sedang dilanda pandemi COVID-19 Yang dimana kita duduk disini untuk berdoa Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala segera angkat penyakit pohon Dari tanah Indonesia yang kita cintai Sebab Indonesia tanah para awliya Indonesia tanah para abaik Indonesia tanah para suhadah InsyaAllah akan Allah angkat semuanya Saudara-saudara Corona Atau apapun itu disebutnya Itu menurut ulama-ulama bin Ahlil Bawatin Itu mereka adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saudara-saudara Sekalipun Corona dikatakan Adalah virus Yang diciptakan oleh Amerika Atau virus yang diciptakan oleh China Atau virus yang diciptakan oleh dokter Pasti ada unsur-unsur Makhluk ciptaan Allah Yang Allah ikut sertakan Di dalam penciptaan virus tersebut Sehingga Yang memiliki kekuasaan penuh Atas virus tersebut Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka satu-satunya jalan Untuk menyelamatkan diri daripada itu Kembali kepada Allah Taat kepada Allah Patuh kepada Allah Tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika engkau takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Allah tanamkan dalam rasa Dalam hati para mahluk Rasa takut kepada Allah Ketika engkau kembali kepada Allah Takut kepada Allah Taat kepada Allah Apakah ada satupun mahluk yang bisa mencelakai Saudara-saudara Ada penyakit yang lebih berbahaya Daripada Corona Apa itu? Hati yang lebih takut kepada Corona Daripada hati yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hatimu takut kepada Corona Sampai-sampai engkau lebih takut kepada Corona Daripada Allah Itu adalah penyakit yang lebih berbahaya Daripada Corona itu sendiri Oleh karenanya bukan orang tiga Tidak harus ikhtiar Tetap kita ikhtiar Dengan masker Sebab itu diajarkan oleh para ulama Dan diajarkan oleh orang-orang sholat Tetapi jangan juga terlalu lembap Sampai masjid-masjid ditutup Sedangkan mall tetap buka Kerpur tetap buka Kerpur milik-milik orang-orang asing Mall buh milik orang asing Tempat-tempat yang jual beli semaku Milik orang-orang asing Dibuka Sedangkan milik pedang-pedang kecil ditutup Apakah ini tidak mau dikenalkan Apa yang mau terjadi di negara Saudara-saudara Saudara-saudara sekalian Yang dimuliakan oleh Allah Ada apa ini Saudara-saudara Semua orang-orang Disuruh Berdiam diri dalam rumah Sedangkan Tengah gak kerja asing dari China Mereka kirim Sebanyak-banyaknya Kalian mau bikin susah Kalian mau bikin rakyat Kalian hati kelapanan Kalian yang menyesalkan rakyat Kalian yang mengeribakan rakyat Kalian yang bikin rakyat Kalian susah Dan hati kelapanan Sudah sering saya katakan Saya serta Beliau-beliau Memorbankan jiwa Nyala Darah Harta Keringat Demi NKRG Demi kemerdekaan Itu pahlawan Pejabat-pejabat sekarang Pemerintah-pemerintah sekarang Mereka bukan berkorban Demi rakyat Mereka bukan berjuang Demi rakyat Tapi rakyat yang mereka korbankan Negara Yang mereka korbankan Orang susah Yang mereka korbankan Demi kepentingan Perutu Parti Dan hidupnya Masing-masing Oleh karena itu Saya tanya Lawan apa biarkan 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 Soalnya saudara Saya baru tadi sore Keluar dari penjara Baru tadi sore Saya keluar dari penjara Tapi saya telah bersumpah Ketika di pengadilan mandung Bahwasanya Bersumpah ketika itu Di hadapan para hakim Di hadapan para jaksa Di hadapan para pemacara Di hadapan para seluruh hadirin yang hadir Saya bersumpah Saya Bahar binat Bersumpah Dan kamu Selama Kedua mata saya Masih terbuka Untuk melihat kemungkaran Melihat penderitaan rakyat Melihat kesusahan rakyat Maka selama itu Tidak ada satupun Yang bisa Membungka mulut saya Untuk Sore ini saya keluar Besok pagi Saya dianggap lagi Demi berjuang untuk rakyat Berjuang untuk Indonesia Berjuang untuk rakyat susah Yang sensara Dilokton Dimatikan Di dalam rumahnya sendiri Saya benar Saya ikhlas Besok di penjara Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Terus berjuang Saya tidak akan Para kapok Kami Para hapa Saya tidak akan Para kapok Dalam Menyampaikan Kebenaran Jangankan Cuma di penjara Walaupun Harus dibunuh Sekalian Anehkan dibunuh Mayat saya Tiba disini Anak istri saya Akan tersenyum Menyambul Mayat saya Subhanahu wa ta'ala Kenapa Saya bukan penjahat Saya bukan korupkor Saya bukan narkoba Saya bukan maring Tetapi saya membela Agama Allah Saya bela Ajaran batu saya Rasulullah Saya membela Kehormatan Para hapa Para anak cucu Rasulullah Salallahu wa sallam Sehingga Pada hari sore Alhamdulillah Berkat doa Semua umat islam Doa para ulama Para hapa'i Saya bebas Dan malam hari ini Saya berbicara Di hadapan Angkau Semua umat islam Dan sekarang Apa yang saya Bicarakan ini Menjadi masalah Menjadi perkara Saya ritu Saya ikhlas Besok Di penjara lagi Tidak jadi masalah Buat saya Tidak jadi masalah Ada karena itu Tetap kita harus Ikhtiar Berusaha Dengan memakai masker Dengan wudhu Sebab itu diajarkan Dalam Rasulullah Rasulullah Nabi islam Cuma tawakkal Hidup mati di tangan Allah Tidak ada ikhtiarnya Kaledai Wodo itu Dulu ada sahabat Nabi Muhammad Itu punya 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 Unta Dibiarkan Begitu saja Kata Bikin apa Kau biarkan Saya tawakkal Sama Allah Kata Rasulullah Salah Ikat Itu ikhtiar Usaha Agar ontamu Tidak hilang Kalau sudah Ikhtiar Bulu kau doa Ya Allah Jaga saya punya Unta Biar na'ilam Ikhtiar Udah Baru terakhir Kau tawakkal Ikhtiar Udah Doa Udah Baru tawakkal Mau hilang Mau gak Urusan Allah Ikhtiar Pakai masker Ikhtiar Butuh Jaga kebersihan Itu ikhtiar Usaha kita Berdoa Ya Allah Jangan sampai Saya kira Corona Kalau Habib sih Kita orang Si Habib sih Ada masalah Lama Corona Sebenarnya Jadi kalau Habib-habib Ini jangan bilang Beb-beb Awas ada Corona Salah Bilangin sama Corona Ya Eh Corona Awas ada Habib Eh Corona Awas Nanti kau dimasuki Habib Bukan Corona Masukin Habib Habib masukin kau Tahan 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 Jadi tetap Kita ikuti aturan Pemerintah Selain Aturan Pemerintah itu Tidak Melanggar Agama Kita sebagai Warga NKRT Yang baik Wajib Saat Wajib Tahan Kepada peraturan Pemerintah Peraturan MUT Betul Karena apa Selama aturan Aturan itu Tidak melanggar Agama Selama aturan Aturan itu Apalagi Senyawa Dengan agama Menyatu Dengan agama Maka kita Sebagai orang Yang beragama Islam Wajib Untuk Mentaati Dan Mematuhinya Betul Tapi Kalau pemerintahnya Zolib Sama rakyat Pemerintahnya Kurang ajar Sama rakyat Menyemsarakan Rakyat Maka wajib Untuk kita Lawan Setelah Betul Saya tanya Semuanya Jawab ya Gapas Siap Awat Kezaliman Siap Awat Kezaliman Siap Awat Penintasan Siap Hancur Bumi Islam Siap Hancur Bumi Agama Siap Hancur Bumi Islam Siap Dengan Indonesia Allah 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 Sampaikan Kepada mereka Bahwa Saya Saya Mengucapkan Ini Saya tidak Takut Sekalipun Besok Saya Harus Dijemput Atau Dipenjara Lagi Saudara-saudara Kenapa Karena saya Memperjuangkan Rakyat Yang susah Rakyat Yang kelamaran Rakyat Yang menderita Tersembunyi Tersingkirkan Dikurung Dalam rumah Dibikin mati Pelan-pelan Orang-orang Kecil Mau di sini Mau buka Ini susah Sedangkan itu Mal-mal penuh Masjid Ditutup Masjid Ditutup Tempat Ibadah Ditutup Sedangkan itu Mal-mal penuh Careful Ada masih buka Careful Buka Tiptop Buka Jaya Riluka Apa Apa Para punya Asing Kenapa Dibuka Karena ada Punya Asing Di situ Kenapa Tenaga Kerja Kok Dikirim Dari Luar Yang Banyak Sedangkan Masih Banyak Pengangguran Indonesia Banyak Muda Yang Pengangguran Indonesia Banyak Apa Tidak Banyak 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 Yang Bukut Pengerjaan Banyak 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 Berarti Jika Tau Kemerintah Mereka Mengirim Tenaga Kerja Asing Dari Manapun China Australia Korea Jepang Dan Dari Manapun Tidak Peduli Negara Negara Banyak Berarti Selangga Indonesia Masih Banyak Yang Pengangguran Berarti Bemerintah Ingin Menyusahkan Dan Menyusahkan Rakyat Yang Maka Kita Sampai Rakyat Hujus Ubat Islam 1,2,3 Untuk Pelawan Sampai Hidik Taur Alam Terakhir Kita Habis Habis Salat Hidik Semuanya Umat Nabi Yang Hadir Anah Layan Foto Semuanya Tapi Rombongan Jangan Satu Satu Kalau Satu Satu Bikin Mati Anah Nanti Diatur Mas Jajir Yang Rapi Biar Jajir Sampai Ujung Disum Tenggara Masalah Anak Layan Hidik Anak Hidik Anak Layan Umat Anak 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 Rombongan Yang Berapa Jangan Rombongan 10 Jangan Rombongan Orang Jangan 3 Kasihan Saya Insyaallah Nanti Witir Dipipin Guru Kita Hamid Al-Kaf Dilanjutkan Doa Berituh Laskar Atur Anak Nanti Foto Anak Keput Berdiri Anak Duduk Nanti Ada orang Foto Yang Rombongan Rombongan Jangan Satu Laskar Dengar Dengar Yang Dengar Kalau Ada yang Satu Satu Jangan Faham Harus Rokohan Minimal Lima Orang Ya Ini Terlalu Banyak Ribuan Bisa Pulen Ribu Bisa Sampai Besok sore Dianak Sampai 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 Sampai